Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama media Stiba Makassar Allahu Akbar, Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَإِنَّمَا تُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزٍ Ma'asyiral Muslimin Jamaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan senantiasa berusaha menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Dan janganlah kalian mati kecuali kalian Dalam keadaan Muslim Berserah diri kepada Allah SWT Barang siapa yang hidup Atau selama hidupnya Dia berada di atas Kebiasaan yang baik Maka ia akan dimatikan Dengan kebaikan tersebut Dan barang siapa Yang dimatikan dengan kebaikan Hustul Khatimah Maka ia akan mendapatkan kebaikan di alam akhirat Dimulai sejak ia dimasukkan Kedalam kuburnya Sampai kemudian nanti dibangkitkan Di hari kiamat Di hadapan Allah SWT Salah seorang sahabat Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhumah Menceritakan Dan meruayatkan bahwasanya Di suatu hari ketika beliau Bersama dengan para sahabat Duduk di majlis Rasulullah SAW Dan juga hadir Jibril SAW Yang datang kepada Rasulullah SAW Tiba-tiba terdengar Suara Dari langit Seperti pintu yang dibuka Jibril kemudian mendongakkan kepalanya Dan berkata kepada Rasulullah SAW Ini adalah suara pintu yang dibuka di langit Yang belum pernah dibuka Sebelumnya kecuali pada hari ini Dan turun darinya malaikat Yang tidak pernah turun Kedunia kecuali hari ini Dan kita tahu Jamajumat rahimakumullah Tidaklah ada malaikat yang turun ke dunia ini Kecuali dengan perintah dari Allah SWT Dan kami Tidaklah turun Kecuali dengan Izin dan perintah dari Tuhanmu Ketika malaikat Yang turun dari pintu tersebut Sampai kepada Rasulullah SAW Dan ia memberi salam kepada beliau Serai berkata Bergembiralah wahai Muhammad Dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu Yang belum pernah diberikan kepada siapapun Dari para nabi sebelumnya Dua cahaya tersebut Adalah Fatiha tul kitab Wa khawatim surat al-baqarah Yaitu surah al-fatiha Dan penghujung Dari surah al-baqarah Ma'asyir al-muslimin Jamajumat rahimakumullah Di akhir surah al-baqarah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Lilahi ma'fis samawati Wa ma'fis ardu Milik Allah subhanahu wa ta'ala Segala apa yang ada di langit Dan segala apa yang ada di bumi Wa intu bedu ma'fis anfusikum Au tukfuhu yuhasibakum bihillah Jika kalian Menampakkan amalan Atau sebuah perbuatan Atau menyembunyikannya Di dalam diri-diri kalian Yuhasibakum bihillah Kalian akan dihisap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalian akan mempertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ayat ini turun Para sahabat radiyallahu anhum jami'ah Yang menjadikan Al-Quran Tidak sekedar wahyu Yang diturunkan kepada Rasulullah Tidak sekedar Menjadi bacaan Yang ditilawahkan Tetapi mereka sadar Ayat-ayat yang diturunkan Adalah untuk ditadap buri Kemudian diamalkan dalam kehidupan Keseharian mereka Mereka kemudian datang kepada Nabi SAW Dengan penuh rasa takut Bahkan dalam riwayat Dikatakan Mereka datang menghadap Kepada Nabi SAW Saking takutnya mereka berlutut Mereka kemudian berkata Ya Rasulullah Kita telah dibebani Dengan amalan yang kami Mampu untuk melakukannya Mengerjakan salat Berpuasa Berjihad dan bersedekah Namun sungguh telah diturunkan Kepada anda Satu ayat yang kami Tidak mampu melakukannya Ya Rasulullah Mereka kemudian Menyebutkan ayat tersebut Jika kalian menampakkan amalan Atau menyembunyikan Di dalam diri-diri kalian Kalian akan dihisap Oleh Allah SWT Ini yang memberatkan kami Ya Rasulullah Bagaimana mungkin Kita juga dihisap Dengan sesuatu yang tersembunyi Dalam jiwa-jiwa kita Yang senantiasa digoda oleh syaitan Dibisikkan dengan was-was Dan juga dengan jiwa yang buruk Innan nafsala ammaratun bisuh Disinilah Nabi SAW Memberikan pelajaran dan terbiah Kepada para sahabat Dan kepada kita semua Bagaimana semestinya Kita memperlakukan Ayat-ayat Allah Dan perintah dari Allah Yang tidaklah diturunkan Kecuali untuk kemaslahatan kita Nabi berkata kepada mereka Apakah kalian mahu Seperti Ahlul kitab Sebelum kalian Yang ketika diturunkan Kepada mereka Ayat Mereka berkata Justru ucapkanlah Kata Nabi Kami dengar Dan kami taat Ampunilah dosa-dosa kami Ya Rab Dan kepadamulah kami kembali Inilah terbiah yang diajarkan oleh Nabi SAW Untuk kita tunduk kepada syariat Allah Kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Tidaklah seperti sebahagian orang Yang diperbudak oleh hawa nafsunya Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan Dia berjalan di permukaan ini Dengan memperturutkan hawa nafsu Atau ia tertipu dengan kecerdasannya Yang mana Allah berkata di dalam Al-Quran Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit Atau yang gurur dan tertipu dengan Predikat Atau gelar akademiknya Yang berjejer di depan namanya Kemudian berani-berani mengkritisi syariat Allah SWT Dan inilah penjajahan yang sebenarnya Ketika kita belum mampu untuk tunduk dan pasrah Pada syariat Allah SWT Banyak diantara manusia Dengan dalih kebebasan dan kemerdekaan Mereka berusaha berlepas dari syariat Allah Namun mereka lupa Dan mereka tidak sadar sesungguhnya Mereka telah jatuh Di bawah perbudakan syaitan dan hawa nafsu mereka Sebagaimana perkataan Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Mereka berlari Dari sebuah bentuk penghambaan Yang dengannya mereka diciptakan Untuk menjadi hamba Allah Dan menjadi hawa nafsu Dan hamba syaitan Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah SWT Mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa tunduk Dan patuh Pada syariat Allah SWT Tidaklah pantas seorang mu'min Laki-laki dan mu'min perempuan Ketika Allah SWT Telah menetapkan Sebuah ketetapan dan urusan Untuk mencari Untuk mereka mencari Pilihan-pilihan yang lain Allah mengancam Di dalam Al-Quran Hendaknya berhati-hati Orang-orang yang menyelisihi Aturan Allah dan Rasulnya Untuk ditimpakan kepada mereka fitnah Atau ditimpakan kepada mereka Azab yang perih Allah bahkan bersumpah Dengan namanya Mereka belumlah dikatakan Beriman kepada Allah SWT Sampai mereka menjadikanmu Sebagai hakim dan pemutus perkara Dan segala yang mereka Perselisihkan Dan mereka berserah diri Kepada Allah SWT Inilah sikap yang mesti kita miliki Dan inilah sikap yang diajarkan Oleh Nabi SAW Kepada para sahabat Dengan keyakinan Jam'a Jumat Rahimakumullah Tidaklah sesuatu yang diperintahkan Oleh Allah dan Rasulnya Kepada kita Melainkan kemaslahatannya Juga akan kembali kepada kita Sebaliknya Tidaklah sesuatu yang dilarang Di dalam syariat kita Ketahuilah sesungguhnya Di dalamnya ada bahaya untuk kita Tidak ada sesuatu yang mendekatkan Diri kita ke syurga Melainkan telah dijelaskan Oleh Rasulullah SAW Untuk kita mengerjakannya Sebaliknya pun Tidak ada yang mendekatkan Kita ke neraka Melainkan telah dijelaskan Oleh Nabi Untuk kita menjauhinya Dan berhati-hati darinya Jam'a Jumat Rahimakumullah Sehingga ketika Para sahabat berserah diri Kepada Allah Dan mereka berkata Semi'na Tidak mungkin Allah Mengadab kalian Selama kalian bersyukur Dan beriman kepada Allah Jadi wujud kesyukuran mereka Wujud keimanan mereka Wujud ketundukan mereka Turunlah ayat selanjutnya Yang menggembirakan Para sahabat Dan memuji mereka Telah beriman Rasul Dengan apa yang diturunkan Kepada Allah Dengan apa yang diturunkan Oleh Allah Dan juga orang-orang yang beriman Dan mereka berkata Ini pujian kepada para sahabat Rasulullah RA Ketundukan mereka Dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sampai disitu Kembali Allah Menurunkan ayat berikutnya Yang mengangkat kesulitan Dari para sahabat Bahkan dari umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan memang diantara tugas Diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Mengangkat kesulitan Umat-umat terdahulu Yang membebani mereka Yaitu mereka Ahlul kitab Yang membaca dalam kitab Yang membaca dalam kitab Taurah dan Injil Nama Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang diutus oleh Allah Memerintahkan kepada yang ma'ruf Mencegah dari kemungkaran Menghalalkan yang baik-baik Mengharamkan yang buruk-buruk Dan mengangkat segala kesulitan Yang membebani umat-umat terdahulu Itulah Rasul kita Bahkan tidaklah beliau Diberi pilihan Di antara dua pilihan Melainkan beliau Memilih yang paling ringan Untuk umatnya Rasulullah yang diutus oleh Allah Yang disifatkan Di akhir surat tawbah Allahu Akbar Telah diutus Rasul Dari kalian Azizun alaihima anittum Yang memberatkan Apa yang memberatkan kalian Harisun alaikum Sangat menginginkan Kebaikan untuk kalian Bilmu'minina ra'ufurrahim Yang sangat sayang Kepada orang-orang yang beriman Itulah Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Oleh karenanya Allah menurunkan Ayat selanjutnya La yukallifullahu nafsan illa usaha Yang kata sebahagian ahlu tafsir Ayat ini menghapuskan Hukum ayat sebelumnya Allah mengatakan Allah tidak Misikan-misikan jiwa kita juga dihisap di hari kiamat Silakalah kita Namun ayat ini mengatakan La yukallifullahu nafsan illa usaha Dipertegas oleh hadith Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Allah mengampuni Umatku kata Rasulullah Dari bisikan-bisikan jiwa mereka Selama bisikan itu Belumlah direalisasikan Dalam bentuk perkataan atau perbuatan Bahkan lebih detil Nabi menyebutkan Bahkan dalam hadithun kudsi Allah mengatakan Aku telah menuliskan untuk hambaku Barang siapa diantara mereka Yang berniat melakukan keburukan Atau kebaikan Afwan Maka dituliskan untuknya Satu kebaikan Kalau dia mengerjakannya Dituliskan untuknya Sepuluh kebaikan Sebaliknya Barang siapa yang berniat Melakukan keburukan Belum ditulis apa-apa Baru niat Belum dituliskan apa-apa Dan ketika dia mengerjakannya Barulah dituliskan Satu keburukan Allahuakbar Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'ashir al-muslimin Jama'a Jumat Rahimakumullah Dan ini salah satu Di antara taufiq dari Allah Azza wa Jal La yukallifullahu Nafsan illa ghus'aha Laha ma kasabatu Aleyha maktasabat Rabbana la tuakhidna Inna sina Au akhtana Ya Allah Janganlah engkau menghukum kami Ketika kami lupa Atau terjatuh Dalam kesalahan Allah menjawab Nah Ya Dalam ruhat yang lain dikatakan Saya telah melakukannya Saya mengabulkannya Rabbana la tahmil Rabbana la tahmil alina Isran kama hamaltahu Alal ladhina min qablina Ya Allah Janganlah engkau pikulkan Kepada kami Beban-beban yang berat Yang dipukulkan Kepada umat sebelum kami Allah menjawab Nah Rabbana la tuhammilna Ma la taqata ladabi Ya Allah Janganlah engkau memikulkan Kepada kami Sesuatu yang tidak bisa kami Pikul Sesuatu yang tidak bisa kami Bawa Allah mengatakan Nah Wa'afu anna Wa'afir lana Warhamna Anta maulana Fansurna ala Alqawmil kafirin Allah mengatakan Nah Barakallahu liwalakum Filquran al-azim Wa nafa'ani wa'iyyakum Lima feeh Minal ayati Wa dhikrir hakim Wa taqabbala minni Wa minkum tilawatahu Innahu wal ghafuru rahim Alhamdulillahi Ila ala ihsanihi Wa syukru lahu Ala tawfiqihi Wa amtinani Wa ashadu an la ilaha illallah Ta'zim al-lishani Wa ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluhu Adda'i ila rizwani Wa sallallahu Ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi wa ikhwani Ma'asyur al-muslimin Jamajumat rahimahkumullah Lillahi mafis samawati Wa mafil ardi Wa intu badu Ma fi anfusikum Au tukfuhu Yuhasibakum bihillah Segala apa yang kalian tampakkan Atau yang kalian sembunyikan Akan dihisap oleh Allah Dari ayat ini juga Kita mengambil faidah Akan ilmu dan pengetahuan Allah Yang mengetahui segala sesuatu Yang ada di langit Dan yang ada di bumi Bahkan Mata-mata yang khianat Dan apa yang kita sembunyikan Di dalam dada Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana doa Dari Ibrahim alaihissalam Rabbana innaka ta'alamu Maa nukfi wa maa nualid Wa maa yakfa alallahi Min syai'in fil ardi Wa laa fis sama Ya Allah sungguh Engkau mengetahui Apa yang kami sembunyikan Dan apa yang kami nampakkan Dan tidak ada yang tersembunyi Di langit dan di bumi Di sisi Allah Sebagaimana firman Allah Di dalam Al-Quran Allahu ya'lamu maa ta'amilu kullu unsa Wa maa taghidul arham Wa maa tazdad Wa kullu syai'in Alimul ghaybi Wa shahadatul kabirul muta'al Allahu ya'lamu maa ta'amilu kullu unsa Allah maha mengetahui Apa yang ada dalam rahim Seorang ibu maa ta'amilu maa ta'amilu maa ta'amilu maa ta'amilu maa tazdad Sembunyi sembunyi di malam hari Allah maha ta'u Dia la Allah yang mengetahui Dia la Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam Saat kalian tidur dan mengetahui Apa yang kalian lakukan di siang hari Dia la Allah yang mengetahui Kapan datangnya hari khiamat Dia la Allah yang mahatahu Ketika dedawunan itu berjatuhan Bahkan kata Ibn Abbas Tidaklah ada daun yang jatuh Melainkan ada malaikat yang ditugaskan Untuk mencatat kapan ia jatuh Dibawa kemana oleh angin Dan seterusnya Dia la Allah yang mengetahui Yang tersembunyi di langit dan di bumi Baik yang basah maupun yang kering Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersembunyi di tengah kegelapan malam Tidak ada yang melihat kita Allah mahatahu Iza khalauta biribatin fi zulmatin walnafsu Da'iyatun ila tughiyani Fasta'i min nazri ilahi Fa'kullaha inna alladhi khalaqadzhala mayarani Ketika engkau bersendirian dalam gelapnya malam Dan jiwamu mengajak engkau bermaksiat kepada Allah Malulah pada pandangan Allah Dan katakan pada jiwamu sesungguhnya Yang menciptakan gelapnya malam Melihat apa yang saya lakukan Sebelum mata anda melihat yang haram Ketahuilah Allah lebih dahulu melihat Apa yang anda lakukan Sebelum tangan anda meng-enter klik On atau yes Untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah mahatahu apa yang anda kerjakan Yang nanti di hari kemudian akan bersaksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Disinilah kita harus senantiasa menghadirkan Merakabatullah Merasa diawasi oleh Allah Inna alladhi naikshawna rabbahum bil ghaib Bilahum maghfiratu wa ajrun kabir Orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib Tidak ada yang melihatnya di antara manusia Namun dia yakin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan ampuran dan pahala yang sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah jumat rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fisirri wal alam Baik dalam sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Dan kelak di hari kemudian Berhak mendapatkan naungan dari Allah Dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Di antara mereka adalah Orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amalannya Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fisirri wal alam Perbanyaklah salawat Kepada Rasulullah s.a.w. Subhaya mana perintah Allah Di dalam Al-Quran Allah wa malaykatah Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin Ala 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 muhammad Kama salli'ta ala ibrahim Ala 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 ibrahim Wabarik ala muhammadin Ala 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 muhammad Innaka hamidun majid Allahumma Aghfir lil muslimin wal muslimat Walmuminin walmuminaat Lahyai minhum wal amuat Innaka sami'u alqarib Mujibu al-dawwati Ya khadi al-hajat Allahumma aqsim lana Min khashyatik Ma tahholu bihi Bainana Wabayna Ma'asik Wa min taatik Ma tubelguna Bihi jannetak Wa min alyaqin Ma tuhowinu bihi Alina Ma'asaiba Dunya Wa mati'na Allahumma Bi asma'ina Wa abasarina Wa quatina Abla ma'ayitana Wa jahal hulwaritha minna Wa jahal tharana Alaman Zalamana Wa ansurna Alaman Aadana Wa la tajahal Musibatana Fi dynina Wa la tajahal Dunya Akbar Hamina Wa la Mablag Ilmina Wa la Ila Nair Masirana Wa jahal Ljannet Iyadarana Wa Qararana Wa la Tusallit Alina Bidhunubina Man La Yakhafu Kafi Na Wa la Yerhamuna Allahumma Asilih Lana Dynana Alladih Wa Isma To Amrina Wa Asilih Lana Dunyana Alladih Feeha Ma Asilih Lana Akhiratana Alladih Ilyha Ma Aduna Wa Jalil Hayata Ziyadat Lana Fee Kul Khair Wa Jalil Mewt Rahata Lana Min Kul Shahr Allahumma Ati Nufusana Taqwa Ha Ante Khairu Man Zaka Ante Wallyuha Wa Mewla Rabbana La Tuzik Kulubana Ba Adih Hadith Hadeithana Wahab Lana Min Ladun Karahma Inna Kanta Alwahaab Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuriyatina Kuret Ayun Wajallana Lill Muttakine Imama Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adhab Anar Subhane Rabbika Rabbil Izat Yama Yasifun Wasalamun Ala Al-Mursaleen Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin